close the door di Somasi balik lagi di Somasi tadi rencananya sebenernya Somasi ini panggungnya mau saya pindahin ke daerah-daerah Sudirman mengikuti Cita Yung Fashion Week jangan, jangan om dead kenapa? udah banyak yang kesitu ya saya mau pansos mau bau duit juga sama gue juga mau bersin tapi itu ya gara-gara bayi mwong ya gue sih gak ada masalah dengan bayi mwong ya tapi gara-gara dia tadi mau menghakikan Cita Yung Fashion Week itu saya melihat bahwa ini langkah jenius gue langsung ngecek ke haki pada saat itu gue ngecek bendera Indonesia udah dihakiin belum gitu oh iya 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 ternyata hal-hal yang lebih vital malah kan yang selama ini gak dipikirkan kan tiba-tiba belum dihakiin gue hakiin bener-bener bener-bener lu bayangin tiap 17 Agus susan bayar sama gue loh jadi emang kalau udah dihakiin ke lu berarti emang harusnya keuntungannya ke lu ya om dead ya logikanya gitu oh iya 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 bukan buat milik bersama walaupun merah putih milik Indonesia kan ya tapi kan hakiinnya di gue oh iya bener-bener yang naftarin gak bisa bos, kenal somasi bos oh iya itu kata umum ya iya Cita Yung juga kan sebenernya tapi kan Cita Yung Fashion Week oh iya tiga kata itu ya oh iya bener-bener kalau ini kan somasi kan nanti kalau saya hakiin polisi kerjanya gimana gak ada yang di somasi orang iya bener tiap ada kasus tiap ada kasus dibawahnya bukan dia ke kantor polisi ke kantor om dead jadi gini om dead kita mau somasi dia bayar saya iya 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 bener-bener jadi tiap kali headline lu double ya pertama artis yang kena masalah klarifikasi masyarakat biasa yang kena masalah mau butuh pengacara atau butuh somasi ke lo lagi bayar-bayar double double keren-keren pengacara mau somasi ada persentasenya ke saya bagus lancar ya lancar semua lancar oh pokoknya semua lah mau saya hakiin lah bener-bener apapun lah semua saya hakiin stand up indonya mau saya hakiin nanti aduh aduh wah makin gak bisa kemana-mana nih gua nah youtube gua sama dia pokoknya semua saya hakiin kan aduh tapi fenomena cita yang fashion cfw ya iya cfw cfw ya cfw bener iya cfw bener kalau oh itu california fried chicken cfc cfc iya ini gak lucu gak lucu gue serius gue kepikiran kayaknya dulu pernah ada restoran namanya cfw gitu cfc gak pernah cfw iya iya bener ini itu menarik karena ternyata belakangan banyak artis-artis atau selebgram-selebgram yang main kesana ya terus juga katanya sekarang banyak pria-pria yang lgbt juga yang berdandan seperti perempuan yang berdandan seperti perempuan kemayu lah yang kemayu ada di eh kak kalifornia ada di cita yang fashion week betul nah ini yang katanya membuat gusar karena banyak pria-pria kemayu yang tiba-tiba ada disana ya eh di TV dari dulu ada ada di TV dari dulu ada ya ada mas tesi yang gak kemayu cuman dan nane doang cincin banyak bibir bleber begitu ya nggak mungkin orang-orang bakal ikutin kan katanya anak-anak ikutin nggak ada anak-anak ikutin tesi nggak ada nggak ada KPI melarang tesi pada saat itu muncul kemayu di TV sampai minum prostek mau bunuh diri sekarang banyak yang kemayu di TV kok tidak dipanggil ke Dinsos Ayo 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 iya bener juga asal positif Om de apa berbagi mana bisa dia positif dia pria kok iya cofit cofit bisa iya kan iya kan nggak harus hal ya saya tidak ada masalah dengan pria kemayunya bener-bener maksunya tapi keadilan sosialnya nah itu dia katanya kan dina sosial tapi keadilan sosialnya nggak ada betul karena itu harusnya jangan dipanggil ke Dinsos tapi ke pantai sosial jadi karena disitu banyak yang pansos kan Giliran ada masalah kayak gini Apakah yang pansos itu mau bantu Ah sudah punya banyak masalah Ya enggak karir aku aman Tau kurang ada di bubarin Mereka susah-susah juga jadi kayak Sulit lagi buat bikin kayak gitu lagi Merekanya tinggal tunggu aja nih orang-orang miskin ini Bikin acara lagi Ayo pindah ke PIK Aku dengan Alphardku akan menghampiri kalian Kalian yang transportasi umum kan Kalian ngumpul karena kalian punya satu Kesatuan, satu kesamaan Karena kalian semua pakai transportasi umum Jadi ngumpul di situ Betul Iya kan Mereka datang dengan Alphard, Alphard, pisang Pisangku belum matang Seperti permainan datang ke situ Tapi PIK udah dihakikan belum? PIK? Enggak tahu deh Coba tanya ke Olimpik deh kan PIK-PIK Olimpik kan? Hahaha Itu dia omong aja kayak udah temen-temen Semua sekarang caranya tokorongan layan Gunakan transportasi umum seperti biasanya Ya Tapi sih serius gue tuh kenal sama Mbak Imbung sih Gue begitu baca hal itu ya Gue sih salut sih sama dia sih Serius Jarang orang bisa bikin gue kaget soalnya Hahaha Kaget gak? Kaget gak? Kaget iya Kaget kan? Terakhir lu kaget itu soal Viko kan? Viko kayaknya kita bejada-bejada disini Untungnya kok besoknya ketangku kan gitu kan? Ini sama Lah Viko kaget gitu Ya udah Ya udah Ya semoga nantinya buat temen-temen yang nongkrong di Citain Fashion Week Ketika udah banyak orang-orang yang mempergunakan itu untuk untungan mereka masing-masing segala macem Kalian dilancarkan untuk pindah ke tempat lain Ya 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 Tapi harus diingat juga ya Ini buat ini pesan aja Nanti disana jangan mabuk-mabukan Yes Jangan buang sampah sembarangan Terus jangan juga ada kerusuhan dan sebagainya lah Betul Nanti akhirnya kesian dong yang udah punya haki Masih kesitu nih Kalau hakinya keambil tiba-tiba tuh orang mabuk-mabukan semuanya Isinya terus LGBT dan sebagainya dia punya haki Rugi kan? Ah iya juga lagi Bener-bener Tapi ternyata pas mabuk-mabuk itu ada gua juga Ayo minum vibe Ternyata ada sponsor ternyata Ternyata itu cuan juga Iya bentar-bentar Iya 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 Kalau vibe jelas udah dihakikan lah Back dran bener-bener Bener Itu ga bisa tuh Karena mabuknya setipe oke ini langsung ya jadi ini salah satu komika yang saya kenal juga saya udah ketemu tiga kali kalau gak salah makanya kenal banget kalau emang satu frekuensi kan cepet kan kita satu frekuensi tadi sebelum naik kesini ini kita udah dealing bisnis ya bener ya ada pokoknya dia bapak dia MLI iya bapak podcast Indonesia sama bapak pusing Indonesia kok pusing? ngurusin Viko, Coki oh gitu serius iya kan dia ngasih tuh bukan bukan pusing narkoba biar pusing bukan dia pusing ngurusin mereka yang ketangkep-ketangkep dia bukan dia yang ngasih bukan malah dia yang ngasih kesempatan lain untuk setelah keluarga dia tuh di MLI gak sih? di MLI ngapain? kerja? ya emang kerja emang kerjanya apa? ya bikin konten acara off air bikin video terus campaign produk sponsor ya begitu gak pernah gue siap kali ketemu Patrick gak pernah ngomongin kerjaan ngomongin narkoba ketangkep itu gitu gak pernah gak pernah gue ketemu Patrick ngomongin kerjaan dan ngobrolnya kalo gak salah gak pernah siang kan pasti jam 2 pagi iya om diet aduh gitu gue ngomong liat MLI malah lebih ke pantisosi ya betul 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 ya bener kaya ini kaya Crow Zero lah isinya berandal berandalan disitu iya coba uus di MLI di bulan lalu ketangkep jadi itu kontrak iblis ya kamu ingin sukses kamu ingin kaya narkoba dulu betul betul jadi memang ini tuh persaingan bisnis antara MLI dengan Dektos iya iya oh jadi lu yang jatohin ya iya kan gua kan di Dektos ada lu ada gilbas ada banyak kan ada agak lain jadi buat posisi komika-komika ini tuh kaya terdesak kaya aku butuh aku butuh pertolongan iya iya Dektos iya 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 boleh 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 aku juga sepertinya bukan aman 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 jadi buat teman-teman di MLI hidup tuh punya pilihan iya loh ini motivator loh iya semuanya pilihan kalau orang mengatakan bahwa hidup kita gak punya pilihan dalam keadaan terdesak dan sebagainya kan lu denger dong kalau misalnya kehidupan kita lagi kena masalah dan sebagainya masalah tuh bukan masalahnya Cara kita menghadapi masalah Respon kita Tidak pernah manusia tidak pernah punya pilihan Untuk menjadi lebih baik Anda tahu kemana tempatnya Dan ketika sedang terdesak, sedang terhimpit Buruh nyawa kita jadi taruhannya Ya kita ingat pasti siapa? Orang tua Ayah, ayah, ayah dalam bahasa Inggris Daddy, daddy, daddy Tiap kali kena masalah Ayah, ayah, wae Daddy, daddy, wae Dan MLE kan secara tidak jelas juga sekarang Udah mulai mengakui kan Dengan logonya berbentuk penjara itu Pilar-pilar itu Bukan pilar ternyata Pilar-pilar penjara Yunani Jadi ini adalah salah satu dedengkotnya MLE Salah satu board of directors Bapak podcast Indonesia Tapi yang beken om daddy Ya memang gitu, makanya pindahlah Yaudri Males gua Jadi disini kayak stand up Indo Bukan kantor Dektos Kalau rekrut semua Masa gua masuk ke sini kayak kenal semua Ini temen gua semua, jadi begitu Ini mau nongkrong apa mau kerja anjing gitu Gimana lah Ya, kita panggil aja langsung Ya, dedengkotnya MLE, bapak podcast Indonesia Seorang komedian, komika Stand up yang katanya Terlucu di Indonesia Menjadi panutan para komika daerah Untuk membuat premis dan pancelan yang sangat apik dan ciamik Betul Bahkan semua komika kalau ngeliat dia tuh Busar hatinya Gak terkalahkan Bahkan ada beberapa anak komika yang ngambil baskom Nyuci kakinya diminum airnya Saking pengen ilmunya dia Untuk masuk ke dalam diri Luar biasa Kok ilang orangnya ilang Lu kebiasaan Lu tiap kali ada Orang yang punya posisi Lu liat dia gak ada tadi Dia gini gini Kayak orang kebobolan di menit 90 Gini dia begini Enggak, 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 enggak Dia gini-gini Kenapa tuh? Kenapa itu? Orang suka gini? Jangan-jangan MLE dari Masa siapa atas-atas? Gak tau Kenapa ya? Bener-bener nih Bener pengen ditarik semua nih Ada komika sama dia nih Kok gusar sih gitu Kok basah sih diri? Kok tangan basah sih diri? Kenapa tuh diri? Kok gigit-gigit gitu diri? Anjing ini lucu banget Udahnya langsung Adi Ado Komi Ya, saya Adreno Kalbi Saya salah satu MLE yang gak narkoba ya Maksudnya Langsung Langsung gitu aja Karena terlihat dari lambatnya perjalanan karir Kalau bersih emang lama naik ya Kalau ke tahun emang langsung gitu Iya emang lama Tadi dibilang Bapak Podcast Indonesia Sebetulnya yang gue tunggu adalah Gue pengen jadi jawaban soal ujian SD ya Siapakah Bapak Podcast Indonesia? A. Deddy Corbusier B. Adreno Kalbi Kalau masih ada Deddy Corbusier Berarti ya belum sepenting itu saya Orang masih salah sangka Yang sedih adalah Cukup lama ya untuk nunggu diundang kesini Karena Waktu Muslim terakhir diundang ke Omdet Dia ngelempar jok Dia bilangnya itu jok temen saya Anjing padahal kok bisa nyebut nama gue ya? Dia cuma bilang Katanya modal rambut kamunya temen Itu jok temen saya Anjing itu jok gue Kali bisa kali disebut nama gue Memang ternyata satu manajemen juga curi-curi panggung ya? Bagus, bagus Oke langsung lah Tersinggung rendang babi Oke Kenapa tersinggung rendang babi? Iya tersinggung rendang babi Topiknya itu Paksudnya kemunduran kah? Kewajaran? Sebuah kemunduran atau kewajaran tersinggung rendang babi? Alah ini acaranya smart people juga ngundangnya pawang hujan juga Kok bisa merasa lebih superior? Terhadap orang-orang yang tersinggung rendang babi gitu ya ampun Itu acara ditonton 10 juta orang ya ampun Itu omdet jago banget actingnya Ngomongin sama orang tentang remote AC Kalau gue yang nge-host sih udah jadi open the door Gue mau keluar aja dari sini Apa yang ditonggron aja dari remote AC aja Gak kuat Gak kuat gue Gila Yang sedih sebetulnya adalah Gue kira NKRI itu harga mati ya ternyata dipecah sama rendang babi Iya beneran Gue kira tuh yang mecah Indonesia tuh Kayak buku-buku Marsisme Dali pembunuhan masal 30 September Ternyata rendang babi gitu ya ampun Yang gue heran adalah Kenapa ada buku-buku dilarang Tapi podcast media penyebar isu-isu pemisah bangsa ini Itu gak dilarang Padahal kan kita gak ada yang baca buku ya Iya bener Ngapain buku yang dilarang gitu maksudnya Iya beneran Eh lu taruh rahasia negara ini di buku 200 tahun lagi juga gak kebongkar Percaya sama gue Gak ada yang mau baca 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 Lu tulis gitu Siapa pembunuh Munir 200 tahun lagi gak ketemu Dana century kemana 200 tahun lagi gak ketemu Tapi kalo jadi goyangan tiktok Pasti kebongkar bisa Siapakah pembunuh Munir A B gitu ya ampun Kebongkar pasti Tidak mungkin tidak terbongkar Yang kasian adalah Yang kasian adalah dulu tuh Ada maincominfo Yang dicabut jabatannya Sebulan sebelum masa pemberhentian Dia bilang waktu 4G masuk Indonesia Dia bilang ya internet cepat buat apa Ya coba ada saya Saya bilang bisa buat mencah bangsa Bapak udah bener pak Jangan mundur pak Kasian gitu Kasian banget jadi pencet Menurut gue tuh mestinya Kita tuh bela isu-isu yang Jadi kepentingan bersama gitu Kalo lu ngerasa progresif lu gak boleh Ngehastain orang yang konservatif Gak bisa Percaya sama gue Yang progresif itu wajahnya gak bisa tentang Ngisep ganja Seks bebas LGBT Sulit Sulit Jadi bela isu-isu kepentingan bersama aja Lu iris kuping gue Lu liat siapa yang udah dilepas Siapa yang ditangkep Isu apa yang disebar Itu mapping Buat pil press besok Mana yang akan dia pake Mana yang bisa ini Makanya lu harus bela isu jadi kepentingan bersama Contoh misalnya contoh Nonton bokep Ya kan Kalo udah ada anggota dewan ketangkep nonton bokep Mestinya Marcel tuh gak usah diperiksa Karena itu isu kanan kiri Itu isu semua orang Semua pengen nonton bokep Yaudah gitu Gak bisa Gak bisa Kemarin Podcast ini di Somasi ya Karena Ngangkat konten LGBT Gak bisa LGBT tuh harus ngantri Kita tuh problemnya pacaran beda agama Itu dulu Baru LGBT Gak bukan ini gak boleh dibela Tapi ini dulu Ini gak bisa ngedahul ini Gak bisa Gak bisa Gak bisa Lu kebayang gak sih kalo LGBT duluan Baru pernikahan beda agama Ya ampun Itu semua perempuan yang dulu ditolak Diputusin gara-gara alasannya beda agama Lu mau marah kayak apa Anjing lu Aji udah ngawinin tono aja Lu emang banyak alesan aja Oh iya juga ya Kan luar emang alesan gitu Repot semua orang Ya jadi isu-isu bersamalah Kemarin Mahasiswa sempet demo kan 2 tahun yang lalu Tentang RWKHP Gue gak tau pasalnya masih diusung apa engga Tapi gue rasa Masih gitu Tentang Ya banyak lah Gue nyebutnya pasal check-in Karena ini akan mengganggu kebebasan check-in orang-orang Banyak pasal tentang mengkritik pemerintah Tapi ya gue rasa gak semua mahasiswa lah Pengen ngkritik pemerintah Tapi kalo check-in itu ganggu semua mahasiswa Ini gue mau bacain pasalnya Pasalnya lucu banget menurut gue Ini pasal 418 Laki-laki Yang bersetubuh dengan seorang perempuan Yang bukan istrinya Dengan persetujuan perempuan tersebut Karena janji akan dikawini Kemudian Mengingkari janji tersebut Karena tipu buslihat Bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun Aja Maksud gue Kenapa harus ada janji dikawini ya Kenapa lu gak cegah aja bukan suami istri Kita harus mencegah hubungan suami istri yang bukan suami istri Karena merusak orang bangsa Apalagi yang janjiin kawin tuh Betul, betul, betul Ada yang sakit hati pas ngarang Pas ngarang pasal apa gimana cerita Terus gue udahlah Mau diapain lagi nih Gimana? Dikawinin Iya dikawinin aja Yang berikut Next topic aja Gue gak jagun ya kata-kata sambung ini Berijing-berijing Kasusnya Gophar Hilman sama Junidep Pada ngikutin kan maksudnya Iya Jody Depp Pertanyaan gue adalah Kenapa Junidep pas sidangnya kelar Kita percaya lagi sama Junidep Tapi kita gak percaya lagi sama Gophar Hilman Ya karena Gophar Hilman tidak seganteng Junidep Udah itu aja jawaban deh Keadilan sosial tuh bagi rakyat good looking aja udah Gak mungkin lah Junidep melakukan itu Panggembel ini pasti melakukan gitu Panggembel Panggembel Yang apes dari Kasusnya Gophar adalah Permintaan maaf Dari yang terduga korban Itu bareng dengan peluncuran film penyalin cahaya di Netflix Yang bercerita tentang hal yang sama gitu Bahwa ada perempuan yang dilecehkan Lalu ingin memberitahu sekelilingnya Tapi sekelilingnya tidak percaya Lalu dia ditekan untuk minta maaf Lalu permintaan maafnya dia Disandingkan dengan film tersebut Orang-orang udah gak bisa ngedain kenyataan mana film gitu Ini juga mungkin Minta maafnya karena ditekan lingkungannya Ya oke oke fair Tapi Di penyalin cahaya Beneran ada krunya yang melecehkan Seksual terhadap kru lainnya Dan dibuang Dan dibuang Permasalahannya adalah Netflix tetap na-na yang ini Tapi Gophar mau siaran gak boleh Ajar lo kenapa cancel Prambors tapi gak cancel Netflix Maksudnya Eh lo cancel Kalau lo jadi SJW Eh lo konsisten loh Konsisten Konsisten lo cancel juga Netflix Kenapa lo gak cancel Netflix Ya karena lo udah terlanjur langganan gitu kan Maksudnya Kalau Prambors gak langganan gitu Wah simpel Paling gak Simpel Paling gak ya Stranger Things Kelar dulu bang baru ntar yang lain gitu ya SJW tuh harus bisa konsisten Maksudnya Itu Johnny Depp Kurang gila apa Maksudnya Perempuannya BAB di kasur gitu Ya ampun Itu karena BAB gak teratur ya Jadi kalau mau BAB teratur Minum aja vegeta Beritahan banget Ya udah Ya udah Kali serat dan Dharma alami Jadi Rasanya nyaman dan gak bikin sakit perut Bisa ya Bisa komentar sih Bisa Industri Industri lu ya Industri lu ya Sekarang ya Ya ini Ini closing gue aja sih Gue Sebetulnya sebagai komedian tuh concern Karena akhir ini kayak Komedian tuh selalu disorot gitu Disorot kayak Wah ini pasti mentalnya bermasalah Bikin darjuk lah Apa segala macem Eh Gue kasih tau ya Semua orang di entertainment tuh Mentalnya bermasalah gitu Orang cari nafkah Dari likes dan dislike Kok Gimana gitu Omdet kan juga Dagunya gak selalu begitu Maksudnya Dia juga dulu Itu kan bukan dagu-dagu self love ya Itu dagu-dagu insecure Kenapa dagu saya begini gitu Maksudnya juga Kenapa cuma komedian yang kena gitu Kenapa cuma komedian gitu Kalau ketangkepnya lucu Iya komedian gue setuju Iya Ada yang minum karbol Ada yang Maaf lah aku bantu Ada gitu Lucu-lucu kalau komedian iya Tapi semua tuh bermasalah Namanya entertainer Terus yang gue ganggu banget Adalah Komedi harus bermoral Komedi harus punya pesan Wah Komedi harus beropini Bapak-bapak kompleks Sebelah gue juga punya opini Ngapain gitu Komedi tuh harusnya lucu Komedi gak harus bermoral Komedi harus bermoral Komedi tuh kayak ojol Kebanyakan ngobrol Anjir gue naik ini biar cepet Bukan ngajak ngobrol Boleh ngobrol Tapi harus cepet gitu Kenapa gitu Kenapa Dan kenapa cuma komedi gue kesel Lu lagu bikin tentang lagu selingkuhan Semua orang biasa aja Lu bikin film tentang kesadisan Semua orang biasa aja Lu lagu Saving all my life for you tuh Lagunya Whitney Houston Itu lagu pelakor Lagu pelakor dinyanyiin kawinan Semua orang nyanyi gitu Tapi komedi Harus bermoral Maksud gue gimana sih Boleh dong komedi gak bermoral Komedi tuh harus lucu aja gitu Kayak contoh kejadian Mungkin gilang bungkus Lu inget gak waktu itu ada Pelaku adeh itu Yang membungkus-bungkus orang Untuk Dipotohin Fetishnya dia Bermoral gak? Engga Lucu gak? Lucu men Lucu Lucu gue kasih tau lucunya dimana Lu kebayang gak sih Berapa fetish yang harus dia lewatin Sampai ketemu Nyarungin orang itu Ini yang bikin Asi gue Bagus iya Iya kan Iya 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 Dia mungkin kayak Pernah jempol Ngesep jempol kaki orang Kayak kayaknya bukan ini lagi Gitu Dia menurut gue pernah ngikut ceweknya Kayaknya bukan ini Gitu 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 Sampai dia liat orang sarungan Ini kayaknya udah setengah bener nih Gitu Ini dikit lagi nih Lucu men Lucu gak harus bermoral Gak harus bermoral beneran Udah setengah bener Lu bayang gak sih Berapa korban Sampai si korban merasa adalah korban Karena kan Kayak gak dilecehin kan Difoto pake sarung doang Iya Berapa korban Sampai dia sadar Anjing lu ngerayunya gimana Eh ke rumah gue dong Ngapain Gua cuma pengen foto lu pake sarung aja Gak diapapain Enggak foto doang asli Gua isiin uang tol lu deh Gua isiin Ayo Udah nih udah Dia pulang seneng Uang tolnya banyak Sampai rumah Temen-temannya kayak Anjing uang tol lu disin juga Uang tol lu disin juga Anjing Kayaknya kita diapapain Jadi gitu Lucu men Komedi tuh gak harus Apa-apa boleh lucu aja gitu Serem gua sama SJW-SJW kayak gini Karena buat gua Gini loh kalo Lu dengerin ini dan ngerasa kayak Enggak komedi gua tetep harus bermoral Gua harus menyampaikan nilai baik Ya inget lah gitu Bahwa Nabi pun menyebarkan kebaikan itu Karena ditunjuk sama yang maha kuasa Bukan self problem Udah itu aja dari gua Adrien lokal gitu You guys be awesome Wow Aman ya Aman kan kayaknya Aman ya Tapi kemarin ya Pernah liat ini gak ada Gua gak tau dimana Tapi ada dua anak Cowok cewek Lagi bawa bendera Indonesia Kalo gak salah di Amerika Atau dimana Menang Olimpiade Fisika Ya betul 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 Ya Olimpiade Fisika Komen dibawahnya Wah itu om Ish Percuma Pinter tapi masuk neraka Udah 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 Kenapa urusannya? Karena tidak seiman Ada yang di Indonesia nya dimana? Iya Dari mata memandang Kayaknya gak ada orang Indonesia di situ Iya Katanya begitu Kayak komentar om dat Lebih berbahaya daripada joke saya Saya gak pengen Saya gak pengen Tapi kan Itu maksudnya dong Iya Betul Kenapa segala suatunya terus dibawa Agamanya apa Iya Lu gak ngeliat prestasinya Gitu Orang lu searching siapapun Artis siapapun di Indonesia Lu googling yang misalnya Gilang, Baskara Pasti rekomendasinya Agama Betul Siapapun Betul Betul Memang Pucinta Luna Agama juga sama belakangnya Iya Gak tau orang tuh penasaran banget sama agama orang Kenapa orang sini ya gitu Nah ketika anda ngomong orang itu Karena tidak seiman Terus anda bilang Ah masuk neraka begini-gini Ngejelek-jelekin Nah anda juga bisa masuk neraka Gara-gara ngejelekin orang lain Nah Jadi lu ketemu di neraka Betul Lu bayangin lu ketemu di neraka Beda agama Lu pusing loh Eh Harusnya kan lu ya anjing Loto Tapi sang burur burur Bulit ke kelopek kelopek Harusnya itu Masa neraka Betul 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 Iya Makanya Kecuali debit kreditnya Masuknya neraca Masa manusia masuk neraca Kata Banyak angkanya Gitu tadi dia bilang NKRI gak boleh seperti itu gak boleh gak boleh ya betul-betul masih banyak isu bersama tuh banyak kok tadi yang konyol aja biar lucu apa itu? tadi contoh-contohnya yang konyol aja biar lucu belum yang sampe di belum sampe taraf mau ketangkep belum? oh jangan lah itu nanti ada di spesial shownya dia iya iya boleh dong dateng tapi komedi tuh harus bermoral gak? enggak menurut gue komedi harus lucu iya bener iya lo nonton Michael Jordan kan pengen liat dia main basket kan bukan pengen tau dia buang sampah pada tempatnya apa bukan kan maksudnya iya bener kan? iya bener iya udah gitu aja karena menurut gue kalau gak semua jadi satu orang gak bisa dipisahin aduh ribet bantar yang ditunggu cuma Nabil kalau moral dan aksinya gak bisa dipisahin repot ya betul sih komedi harus lucu aja iya maksudnya bisa gak yang kata-kata dia komedi gak usah bermoral itu nanti di tiktokin aja diulang-ulang diulang-ulang komedi harus dan ambil kan selama ini salah misalkan ada bintang tamu kita ngomong sembarangan kita agak ngejauh itu salah karena tiktok tuh emang sudah bentuknya poter jadi kita tidak harus ngeser ini poter aman tapi kita keliatan segini ya iya gak apa-apa ini segini doang pada airi gue juga gak cuma gua Iya betul, betul, betul. Kan bukan gua gitu. Salah emang nih, so. Tapi emang gua setuju sih, emang kadang-kadang orang tuh bilang kayak apalagi kalau di juri stand up kan suka bilang kayak ini tuh gak cuma tontonan tapi juga tuntunan. Aduh, aduh, repot. Tapi ternyata itu yang memberatkan kayak yang kita bilang tadi kalau ya jadi jokes kita pun harus ada pesan moral yang kadang-kadang mengurangi kadar jokesnya. Kadang-kadang kita dituduhnya udah bermoral tapi orang lucu jadi SJW masuk, jadi serba salah. Iya betul. Memang betul sama sih kayak gue bikin podcast juga kayak dibilangkan pada saat undang bawang hujan dan sebagainya Terus dia bilang banyak yang komen kan, wah apa isinya, gak ada isinya, ini, wah males gini-gini Lu gak denger kata dia, yang tersiksa bukan anda, saya di dalam sana satu jam Lu gak tau itu di kepalanya om Deddy, mendung, mendung, awan hitam Pengen marah, pengen buah-buah Dia boleh bapak podcast Indonesia, tapi kalau masalah puro-puro goblok Anda memang, anda, anda memang jagonya, anda memang Piala citra untuk best acting Yang dapet apa piala citra gitu-gitu gue bilang, come on Lu gak liat daily basis yang bisa acting kayaknya, om Deddy Gila 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 Hidup hari loh dia Hidup emang begini kadang-kadang ya Yaudah silahkan Terima kasih Apa nih Salah Oh iya, saksikan saya Loh kok Oh bukan, itu apa ya Ini baca aja Baca aja Saya ada anak hobi Saya ada anak hobi, saksikan saya anak hobi Gak, gak, gak Gak ada gak saksikan Silahkan disomasi Oh sorry, sorry, sorry Dengan perasaan Baca gue kurang bagus emang Gak baca Gak baca Gak baca Orang Indonesia Gak baca Saya Adry, silahkan disomasi Keren Gak takut ya Sering ngurut orang Jangan takut Jangan takut Jangan takut ya